Pemirsa kembali lagi di I News Prime dengan tema menanti keadilan Fonis Basuki. Kami juga menunggu partisipasi Anda pemirsa dalam dialog kita hari ini melalui saluran telepon di nomor 021 392 7456. Sekali lagi di 021 392 7456. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait tadi sebelum break, ada sedikit disinggung terkait dengan sidang replik dan juga duplik. Yang kemarin sempat dinyatakan tidak ada, tidak dilakukan. Apakah ini semakin? Yang kami tangkap adalah ketika ditanya oleh hakim, dia berdiri pada tentutan awal, kami menganggap bahwa tidak ada replik. Yang artinya tidak ada analisis secara spesifik untuk menanggapi jawaban dari terdakwa atau kuasa hukumnya. Atas tuntutan yang dibacakan. Baik, sebelum kita lanjut, ternyata kita sudah mendapat penelpon dari Bali dengan Pak Stefanus di sana. Silahkan Pak Stefanus tanggapan Anda. Selamat malam Pak Stefanus. Selamat malam. Ya, silahkan tanggapan Anda. Begini Pak, kebetulan saya orang Kristen, Katolik. Saya harapkan masalah ini supaya jangan bawa ke masalah agama gitu lho Pak ya. Cuma masalahnya ini Pak Ahok, saya tidak katakan beliau salah atau tidak. Cuma masalahnya beliau itu dia komentar yang bukan domen dia gitu lho. Akhirnya jadi begini. Seharusnya beliau tidak boleh komentar hal-hal yang tidak domen dia. Karena Pak Ahok sendiri bukan agama Islam kan gitu. Saya yakin dan percaya Pak Ahok sebenarnya tidak menisah agama. Dan juga tidak membenci agama Islam. Cuma masalahnya beliau sehingga jadi begini, sehingga jadi ketar sanggap beliau. Karena dia komentar sesuatu yang bukan domen beliau. Ya, baik. Terima kasih Pak Stefanus. Kita sudah mendapatkan poin dari tanggapan Anda terkait dengan sejak awal. Pak Ahok tidak seharusnya begitu berkomentar sesuatu yang bukan domen mereka. Memang tanggapan Anda seperti itu Pak? Ya, artinya begini. Proporsionalitas itu penting dalam kehidupan manusia ya. Artinya kalau dia sudah masuk wilayah yang bukan porsinya, maka muncul akses reaksi seperti ini. Apalagi dia bicara agama. Dia bukan penganut agama itu. Lalu dia melakukan analisi sendiri tentang agama orang. Lalu dia membawa ke permukaan. Dan ini jelas penodaan agama. Kata siapa? Negara ini telah mempertanggungjawabkan penilai-nilai agama itu pada suatu institusi. Di Katolik juga ada Dewan Gereja. Di Buddha juga ada. Di Islam juga ada Majlis Ulama. Majlis Ulama ini membahasnya. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang apakah itu masuk wilayah penodaan agama atau tidak. Ternyata Majlis Ulama beranggapan. Menyatakan bahwa itu masuk dalam penodaan agama. Apakah itu dia berkata tidak punya maksud dan sebagainya. Tapi perbuatan terjadi. Kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Dan tadi juga Pak Stefanus menyatakan demikian meskipun tidak beragama muslim begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini yang saya katakan tadi kaburnya proses awal sampai kemudian dakwaan dan tuntutan. Apa sih yang dilaporkan pertama kali soal video dan penodaan agama? Konstruksi video dan penodaan agama itu dari mana? Undang-undang ITE yang kemudian berkorelasi dengan 156A. Tapi apa kemudian fakta tuntutan sekarang? Nah kegamangan dari proses pemeriksaan awal itu berujung pada tuntutan yang didasarkan pada 156 saja. Yang artinya penodaan terhadap golongan. Salah sasaran menurut Anda? Menurut kami bukan salah sasaran lagi. Yang mana yang gatel, yang mana yang digaruk. Ini sudah jelas kemudian membuat kebingungan siapa? Hakim. Loh, yang diperiksa apa? Yang didakwa apa? Kemudian yang dituntut apa? Baik, kita kembali tersambung dengan penelpon dari Palembang, Sumatera Selatan dengan Pak Sabar. Selamat malam Pak Sabar. Selamat malam Pak. Ya, silakan Pak Sabar tanggapan Anda. Ya, saya melihat kasus ini, mengikuti kasus Ahok ini dari awal sampai sekarang. Saya melihat penegak hukum ini tidak berani. Mungkin ada intervensi dari pemerintah, pucuk pemerintahan. Sebenarnya Ahok ini sudah meresahkan seluruh rakyat Indonesia, terutama yang beragama Islam. Termasuk yang non-muslim juga kalau melihat tadi, komentar pertama tadi. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak yang pembicara di nomor di tengah, duduk di tengah, bahwa Ahok ini merugikan agama. Berbicara merugikan agama berarti ini merugikan semua umat manusia, umat Islam di Indonesia. Termasuk orang-orang yang tidak simpati kepada pembicaraan Ahok yang bukan domennya untuk berbicara demikian. Saya kira itu, Mbak, dari saya. Harapan lain. Anda menduga begitu ya, yang di rumah yang menyaksikan kasus Ahok hari demi hari. Yang saya katakan, konstruksi penodahan agama 156A yang terkorelasi dengan PNP 165 terkait dengan ketertiban umum. Itu yang saya katakan, yang disampaikan Bapak ini. Jadi dia sederhana aja. Sederhana. Hakim harus memakai azar semilia semilius. Hakim harus menghukum sama dengan perbuatan yang sejenis yang pernah ada. Ada tujuh jurisprudensi. Dan itu dihukum lima tahun. Dan itu 156A. Dan dalam dakwaan ada 156A. Yang tidak boleh adalah hakim memutus kalau tidak ada pasal dalam dakwaan. Walaupun ini tidak sesuai dengan tuntutan dari jaksa, tidak masalah? Tidak ada masalah, karena dakwaan landasannya. Dan hakim bisa menuntut jauh lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Saya dulu punya klien, dituntut bebas oleh jaksa. Dihukum oleh majelisnya. Jadi dalam peristiwa peradilan itu hal yang biasa. Kenapa? Karena hakim menilai barang bukti itu berdasar keyakinannya. Tapi Bang, mau izin aku ralat sedikit, Abang Das. Hakim wajib menggali. Jadi dia tidak terbatas pada surat dakwaan. Sekalipun itu tidak tercantum dalam dakwaan, tetapi dalam pemeriksaan awal BAP, kemudian ada diskursus terkait dengan itu, hakim wajib menggali, Bang. Ya, jadi landasan. Landasan, runway-nya, proses peradilan itu dakwaan. Ketika diberproses, dakwaan ternyata di perkara ini, dakwaan berbeda dengan tuntutan. Kenapa? Ada kajian, ada analisa, ada kalian, ada dakta-data. Nah, hakim juga bisa berbuat begitu. Baik. Hakim juga bisa melihat, mencermati setiap keterangan-keterangan sebagai alat bukti. Setiap barang bukti. Dan setiap penyataan-penyataan terdakwa. Semua dihimpun. Nah, nanti hakim yang akan memperanmingnya. Di pasal berapa. Nah, saya yakin bahwa penistaan, penodaan agama ini tidak bisa lari dari satu keputusan. Satu lima enam A ini, saya pikir, absolut. Kenapa? Karena memang terbukti, ini bukan perbuatan yang sekali. Di replik jasa auto-exepsi mengatakan, tulisan dalam bukunya, Membangun Indonesia, halaman 40, itu berpotensi membecah belah rakyat Indonesia. Kenapa ini sudah dipicarakan terus-menerus? Artinya ada perbuatannya berulang, ini ada kesengajaan. Ada menserah, yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Perbuatan apa? Perbuatan penodaan atas agama Islam. Ini final. Pak Nikolai, jika memang saat ini suasananya justru kembali, seolah flashback ke masalah yang sejak awal dipermasalahkan, padahal saat ini sudah sidang tuntutan. Harusnya bersikap seperti apa, Pak? Jadi gini, hakim bisa membuat satu keputusan ultra-petitum. Dibolehkan, ultra-petitum itu. Karena kalau saya melihat ya, JPU telah keliru menuntut dengan percobaan karena berada di luar kewenangannya dia, atau ultra-vires. Ini kan? Jadi kewenangan menuntut pidana percobaan, menurut pasal 14A, dan seterusnya dalam KUHP, itu mutlak bahwa benang hakim. Bukan jaksa penuntut umum. Dia belajar hukum di mana ini jaksa penuntut umum? Jaksa agung juga belajar hukum di mana ini? Kita harus kritisi karena kita mencintai lembaga kejaksaan agung. Itulah saya bilang, kalau jaksa agung dari politisi ya begini, harusnya diambil dari jaksa karir yang masih aktif. Ini permasalahannya. Yang kedua yang ingin saya katakan bahwa, dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian, peradilan. Berarti dia harus mandiri, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ada pun ada intervensi dari pihak penguasa, harus dinafikan oleh hakim. Itu pertama. Yang kedua, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ya. Yang pasal empat, pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Nah, seperti tadi Bang Kapitra katakan, beberapa jurisprudensi sudah ada. Itu jangan dibedakan-bedakan. Yang kedua di ayat duanya, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, pasal lima. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti tadi katanya Anton tadi ya. Nah, ini semua adalah kewajiban hakim. Jadi sekarang tinggal bola panas itu ada di hakim. Bola apinya. Nah, dalam mempertimbangkan yang pasal lapan, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. Baik, tadi cukup ada yang disebutkan terkait dengan peradilan yang cepat dan juga biaya ringan. Apakah cepat dan biaya ringan ini termasuk dengan meniadakannya replik dan juga duplik? Tidak disidangkan lagi secara tertulis. Oh, itu sudah keliru itu. Tidak bisa. Cepat biaya ringan, cepat sederhana biaya ringan itu maksudnya, supaya tidak bertele-tele misalnya. Tapi menurut Anda replik dan juga duplik ini apakah diperlukan untuk diadakan sidang dan juga ada... Wajib. Supaya ketika begini, replik itu wajib dilakukan, karena dalam proses pemerisaan di depan persidangan, banyak bukti-bukti baru ditemukan. Jadi BAP itu hanya sebagai petunjuk. BAP itu bukan sebagai alat bukti yang baku. Itu hanya sebagai petunjuk. Nah, fakta persidangan itu dari pengakuan saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk alat bukti surat, alat bukti yang lain. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa jaksa ini, dia hanya semata-mata menggunakan bukti petunjuk BAP. Jadi, ambil contoh, ada bukti petunjuk baru ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin diperiksa sebagai saksi. Kita tahan dulu, kira-kira bukti-bukti petunjuk lainnya ini apa? Kita akan segera membahasnya lebih lanjut. Usai AYIS terkini berikut ini, Pemirsa.